Ayo cuy, balik lagi di Manju Gaming Oke, kembali lagi di Stronghold Crusader kedua cuy Udah lama banget nih, gak mainin ini gitu kan Oke, kita lanjutin lagi skirmish railnya The Way of the Warrior yang ketiga, Hop Spring judulnya cuy Oke, dan disini lawan kita ada tiga cuy Ada Wolf, Kalib, dan Red Temen kita ada Slave King dong Dan untuk tempatnya kita ada di tengah-tengah cuy Disini ada gua, disini Slave King Disini ada Kalib Disini Wolf Dan disini Red ya, oke Waduh, udah mulai ada Wolf cuy Ini bakalan sangar nih kayaknya di lawannya nih cuy Oke, dan untuk Gold, gua punya Gold 1250 Dan komputer Lord 750 cuy Oke, gimana caranya nih? Langsung aja ke gamenya cuy Oke, balik lagi sama gua Manju Gaming cuy Dan disini kita akan ngelawan tiga musuh Kita punya teman Slave King cuy disini nih Oke, dan disebelah sini ini ada Sea Wolf gitu kan Terus disebelah sini ada Red Disebelah sini itu ada Kalib cuy Dan ngomong-ngomong disebelah sini ada perkampungan yang bisa kita kuasai nih Untuk di awal-awal game Dan disebelah sini ada Barak Yang netral nih Ibaratnya dia ini gak bakalan nyerang kalau gak diserang cuy Oke, lumayan nih Ini bisa buat benteng kita di awal-awal game cuy Oke, Stockpile akan gua letakkan di sebelah sini Dan Granari akan gua letakkan di sebelah sini cuy Langsung gercap kita buat tukang kayunya ya Oke, tukang kayu akan gua letakkan langsung Disebelah sini memutari Dan gua ngebuat apa lagi ya Kita buat rumah cuy, jangan lupa Rumah akan gua letakkan di sebelah sini Dan armory akan gua buat di sebelah sini deh Atau gua letakkan di sebelah sini ya Hmm, bisa sih Di sebelah sini deh Gua akan letakkan Granarinya Armorynya maksud gua oke Armory akan gua letakkan di sebelah situ Dan Barak akan gua taruh di sebelah sini ya cuy ya Oke, Barak, Mercenary Post Di sebelah sini kita akan langsung ngebuat beberapa pasukan cuy Dan untuk di awal-awal game Gua akan langsung meletakkan pasukan gua di sebelah situ Oke Gua taruh di sebelah sini semua Dan untuk awal-awal Gua akan langsung ngebuat Arabian Archer ya Disini kita akan langsung diserang soalnya cuy Makanya kita harus gercap banget Untuk ngebuat Arabian Archer gitu Oke, gua akan langsung menutup akses di sebelah sini Biar gak gampang dibakar sama si Kalib gitu kan Oke Kelar nih Dan ini udah kelar Langsung kita akan ke sebelah sini Lumayan nih gua dapet perkampungan Gua bisa dapet sumber dayanya gitu kan Dari perkampungan itu cuy Oke Dan ngomong-ngomong gua sepertinya butuh Lebih banyak pasukan untuk defense sih Oke, gua akan buat ini cuy Karena gua butuh Lebih banyak nih Dan jangan lupa untuk langsung Ngebuat Jadi minus 36 ya Mumpung udah bisa tuh Kita buat tuh Oke, gua akan buat jadi minus 22 Dan sepertinya Masih bisa sih untuk jadi minus 36 Oke, minus 36 dulu aja dah Kita buat jadi minus 36 Gak apa-apa coy Dan di sebelah sini Kita udah pengen menguasai nih Bentar lagi nih Perkampungan di daerah sebelah situ cuy Oke, lumayan Dan kalau misalnya kayunya udah banyak lagi Gua akan langsung ngebuat query ya Query akan gua buat langsung Di sebelah sini Oke, query akan gua letakkan langsung Di sebelah sini Lumayan, bisa dapet dua Dan gua akan buat lagi cuy Query lagi cuy Di sebelah sini cuy Oke Kita bisa buat tiga Lumayan banget Dan game speed akan gua Percepat lagi ya Jadi fast ya Oke Game speed akan gua percepat jadi fast Dan gua akan butuh crossbow Karena disini ada wolf ya Lagi-lagi Ini harus gua Gua hadang dulu nih Pasukan-pasukan dari wolf Pasti dia bakalan mengirimkan Banyak banget Ini coy Swordsman gitu Udah pasti gitu Makanya gua rada-rada was-was juga nih Oke Kita akan langsung ngebuat aja cuy Crossbow cuy Dan akhirnya udah dapet penghasilan nih gua nih Dari kampung itu Dari kampung yang kita kuasai tadi Dan sekarang Apa ya Gua pengen ngebuat ini sih A message From the wolf Oxlater aja deh Oke Oxlater akan gua buat langsung coy Dan query akan gua letakkan lagi di sebelah sini Oke Query gua buat lagi Dan akhirnya gua akan langsung membuat jadi minus dua-dua aja deh Oke Kayu udah mulai Kita Dapatkan lagi nih coy Oke Gua akan langsung ngebuat Sumber persenjataan Oke Dan di sebelah sini ada banyak banget pemanah pula Yang bakalan nyerang kita coy Waduh Ada kayak gituan pula Oke Tenang aja Jangan panik coy Karena disini masih ada banyak pemanah kita kok Tenang aja coy Oke Gua akan langsung membuat lagi nih Seenggaknya mereka bakalan menghadapi pasukan gua disini dulu gitu Jangan sampai langsung menghadap ke pemanah kita langsung coy Kalau misalnya pemanah kita kena Itu bahaya banget Nah ini disini ada pemanah nih Ini saatnya kita minta bantuan untuk nge-attack Alip coy Oke Jadi Seenggaknya dia bakalan hancur gitu Oke Kita akan diserang nih Oke Gua akan back Dan meninggal dong Oke Gapapa dah Kita akan buat lagi coy Oke Oke Tiga akan gua buat Oke Tiga coy Rumah akan gua buat juga Oke Dan gua gak bisa ngasih supply sih Kayaknya sekarang-sekarang ya Masih bener-bener Kismin gitu Oke Coba kita buat lagi coy Oke Kita buat lagi dan bisa dong Bisa gak nih Gua buat lagi nih Kita butuh kayu nih Oke Kayu nih Udah gak bisa ya Udah gak bisa coy Akhirnya coy Bener-bener udah abis sekarang Sekarang gua tinggal ngebuat ini aja Kita perbanyak Kebonya Dan Sekarang Gua harus Defense nih Sepertinya nih coy Oke Gua jual-jualin nih Lumayan Bisa kita jual Wah ada pasukan pemana Ini ya coy Kayaknya gua harus beli nih coy Oke Gua akan beli aja deh Kita beli aja coy ya Mau gak mau nih Gua harus beli Akhirnya Harusnya Harusnya sih gua Nunggu batunya Ini gitu coy Tapi ternyata Disini itu Sangat-sangat berbahaya gitu Mau gak mau gua harus beli Oke kita akan menunggu dulu Sampai musuhnya hilang Dan wah kan Bener kan yang gua bilang Bener yang gua bilang coy Mereka bakalan nyerang pake Banyak banget swordsman Oke Gua akan Mencoba nyerang nih Dia mencoba Ngehajar itu gua dong Oke Dan raja gua udah mulai Menyerang juga sekarang Nah lumayan coy Lumayan nih Sekarang gua udah bisa buat nih Oke Langsung kita buat Stairnya di sebelah sini Oke Oke cuy Ini bisa nih Oke Daerah sebelah sini udah mulai gua kuasai Lumayan Oke Diserang lagi dong Astaga Untungnya gak tembus ya Masih belum tembus coy Dan sepertinya Gua harus ngebuat Sumber pemasukan lain nih Oke Gua kalo begitu Akan ngebuat ini aja deh Oke Lumayan Bisa kita buat Dan sepertinya Gua butuh Healer lagi Satu lagi Healer Dan Wow Ada crossbow Dong Wah Gila sih ini Bener-bener Dah Ini nih Di awal-awal game itu Bener-bener Wah Penyiksaan banget coy Oke Gua akan langsung ngehajar Pake raja gua Wah Gila asli Gila banget Asli Oke Gua akan langsung Buat lagi Pemana Astaga Dan Wow Tembus dong Wah Gila Gila Wah Gua gak ngerti sih ini Tembus dong coy Bisa-bisanya dong Tembus Dan masih diserang coy Gila Terus aja ya Buset Dan akhirnya bisa gua jual Wah Sumpah Sekejam itu ya Oke Sabar coy Sabar coy Sabar coy Kita masih punya raja kita coy Raja kita sangat-sangat kuat soalnya Sabar coy Gua pake raja gua dulu aja nih Untuk ngekill mereka Untuk ngekill mereka Waduh Slave Slave nya Waduh Waduh Kebakar nih Waduh Kebakar coy Oh enggak 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 Aman 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 coy Aman coy Wah gila aman coy Wah aman anjir Wah gila aman coy Wah gila aman dong Oke mau gak mau gua harus tambah lagi Yuk tambah lagi Oke aman coy Akhirnya Gila Segitunya loh Wah disini udah bisa kebuka akhirnya Wah mantep Berarti gua tinggal ngebuat Penggilingan aja nih Penggilingan akan gua letakkan disebelah sini ya Dan disebelah sini akan gua tutup Wah gak bisa gua tutup pula Wah masih ini coy Masih Ada musuh coy Oke gak apa-apa Oke Bisa kita tutup Akhirnya Nah kan Sekarang akhirnya nih Oke Oke Dikit lagi cuy Wah edun Tinggal gua jual-jualin nih Sangat ngebantu banget sih Makanan gua ya sekarang tinggal ya Sekarang tinggal makanan gua nih Yang kayak gini nih Parah nih Gue harus ngebuat Sumber-sumber makanan dulu coy Oke Kalo begitu gua akan ngebuat Tukang roti Masih kuat aja ya Mereka kenapa gak nyerang ini ya Gua minta dia nyerang Si Kalib soalnya coy Oke Oke Akhirnya bisa gua buat Dan Akan gua letakkan disebelah sini langsung Oke Oke Bisa yuk Langsung gua Ini aja Jual-jualin Dan kita akan langsung ngebuat Sumber makanan Oke Ini akan gua jual Dan ini akan gua Tambah makanannya Oke Wah gila ya akhirnya coy Akhirnya cuy Akhirnya Kita bisa defense juga akhirnya cuy Gila gila Akhirnya Gua bisa defense juga dong Ini bisa gua hancurin gak sih Gak bisa ya Hmm Gak bisa gua hancurin coy Padahal gua pengen ngebuat sesuatu disitu Dan disebelah sini gimana Aman ya Aman banget Supply batu gua Sangat-sangat terpenuhi banget Dan Gua harus ngebuat Lebih banyak Tukang roti nih Sepertinya nih Oke Gua akan jual ini Kita akan beli ini Kita jual Kita beli lagi Tukang roti nanti Kalo misalnya udah abis Waduh Granari gua Empty terus pula Hmm oke Kalo begitu gua akan langsung Ngebuat aja Kita buat lagi coy Wheat farm Kalo bisa dibuat Wah bisa lagi Bisa kebuka dua Akhirnya wheat farm Lumayan banget Dan ngomong-ngomong disini Oh udah ada Udah ada Oke Gua akan Menambah lagi healer ya Healer akan gua tambah lagi coy Oke Akan gua jual Wah Ehejun Sumpah dah Bener-bener Gua akan jual ya Kita beli lagi coy Oke Bisa lagi nih Kita bisa buat tiga coy Wah keren nih Keren nih Akhirnya bisa nih Oke Bisa coy Masih aja dong Gila emang Oke Gini aja deh Udah Udah paling bagus nih Wadaw Waduh Dikikir dong Gila Masih aja ya Heran gua Oke Sabar coy Oke Gua akan Mempertebal Sedikit demi sedikit Dan Gua sampai bingung sih Ini harus ngebuat Apa lagi sih Karena disini Kayu gua banyak banget Dan Gua Sampai sekarang juga Belum ngerti gitu Untuk buat apa gitu coy Oke Gua akan ngebuat Ini aja deh Oke Kita akan buat ini ya Oke Udah lumayan nih Sekarang gua butuh rumah Rumah akan gua letakkan dulu Di sebelah sini coy Location is block Oke Gua taruh sini Sudah gua ini Gua hancurin Dan Sepertinya gua butuh rumah lagi sih Ini kenapa ke block Dari lokasinya Ah Kayaknya sih karena Karena bangunan ini sih ya Gua hancurin aja deh Akan gua buat Di sebelah sini Oke Langsung pertebal coy Aduh Sumpah dah Ini stone Stone didit mulu Heran Mungkin gua bisa ngebuat Ini sih Bisa ngebuat Tangga dulu sih ya Duh dia Minta apa sih dia Minta apa Kita lihat coy 109 Oke gua kasih kayu Gua kasih kayu Akhirnya Oh iya 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 Gua cuma butuh Satu ini aja Berarti Wah sumpah Stone nya Kurang mulu Heran Oke Gua butuh Satu stone doang Berarti ya Satu tangga aja Dari sini aja Untuk Ke segalanya coy Oke Udah mulai nih Bisa nih Oke Jadi gua bisa kesini juga kan Oh bisa Bisa kok Oke Bisa coy Dan sekarang Berarti gua tinggal Ngebuat Apa ya Bangunan Bangunan ini Candler Church Bisa sih Gua buat di sebelah sini Bisa sih kayaknya Kita beli aja Bisa sih Biar gercep Sumpah Gak ada tempat lagi dong Gak ada tempat lagi coy Kita jualin coy Ternyata gua butuh gold Oh bisa coy Oh bisa coy Bisa coy Gila Oke Gua akan langsung Ngebuat jadi Ini Oke Bisa Sangat-sangat bisa Ternyata Dan kita akan menjual deh Jangan semuanya juga gitu Oke Harusnya gua tadi Mempertebal lagi ya Wah gila 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 Masih aja lo Heran gua Dan tembus dong Yaudah yuk Ajak duel lah Kalo mau duel Kalo mau duel mah Ajak duel coy Raja gua nih Tuh Raja gua tuh Oke Ajak duel coy Kalo mau duel coy Ya elah Ini lagi gitu Raja gua nih Adepin tuh Oke Sekarang kita akan Mempertebal lagi coy Nah kan Udah tebel sekarang Oke Bener-bener Tebel banget Sudah ya Dan untuk Roti Ya segini sih Lumayan lah Mulai gua ancurin deh Coba deh Siapa tau Bisa lagi gitu Wah Bisa lagi Empat coy Mantep Mantep Dan rumah ya Kita butuh rumah lagi ya coy Gila Rumahku sudah Sangat penuh Harus diletakkan Dimana lagi Ini Oke Dan Sekarang Akhirnya Kita udah lumayan Sangat-sangat kuat nih Udah lumayan Sangat-sangat kuat coy Gue tinggal buat pasar aja sih Sebenernya sih Kita buat pasar aja deh Gila Gak ada Oke Masih bisa Aduh Malah gua buatin Salah buat Oke Gue akan langsung Untuk ini Autocell Autocell di 125 Ini autocell di 150 Terus ini autocell Kalau misalnya 20 Kayu di 150 Udah Udah semua Udah semua coy Udah gua buat autocell semua ya Jadi Udah otomatis bakalan Cell gitu Mereka Oke Dan sekarang saatnya kita untuk Mencoba untuk ngebuat siege camp coy Siege camp akan gua buat Dan gua akan save dulu ya Jaga-jaga dulu coy Ntar mati lampu Apa segala macem Di sini gua mati Oke Udah gua save Dan sekarang saatnya kita Jual-jualin terus coy Ini akan gua Liat dulu nih Disini Use daily nya 55 Dibuatnya 69 coy Oke Kita bisa buat jadi Minus 22 coy Oke Dan Game speed gua buat jadi Very fast ya Game speed very fast Dan sekarang kita akan Mengumpulkan uang dulu coy Oke Dan di sebelah sini Sepertinya gua butuh Ini sih Gua butuh kayu coy Kita harus ngebuat Penggilingan lagi nih Oke Penggilingan gua buat lagi Dan dia minta apa lagi sih Batu 139 Buset Banyak banget lu minta Oke 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 Gua akan ngasih lu Dan sekarang kita akan Minta dia untuk Ngekill Kalip ya Oke Sama-sama tak Langsung kita jual-jualin Udah Seribu nih gold gua Dan sekarang gua akan Langsung ngebuat mantlet Oke Mantlet langsung gua buat 19 coy GG gak tuh Langsung kita buat Banyak banget mantlet Dan kita diserang dong Wow Rame banget Dan sekarang gua tinggal butuh Ini sih Duit kurang lebih 800 lah Kita beli Atau lebih Karena disini gua pengen Ngebuat trebuset Dan trebuset itu Mahal banget harganya cuy 400 Gile Mahal banget Oke Bisa kita jual nih Makanan Kenapa kayak ini ya Kayak kurang gitu Oke gua akan Ngapus ini aja Gua akan ngebuat lagi Kalo bisa kita buat Kita buat lagi coy Gak bisa lagi ya Gak bisa lagi coy Sayang sekali coy Sayang sekali anjir Gak bisa dong Oke 1200 1200 Sekarang saatnya Gua ngebuat Trebuset 3 biji Oke Trebuset kelar Apalagi nih yang belum nih Trebuset kelar coy Pemanah gua tambahin lagi Boleh Oke Pemanah Akan gua tambahin lagi nih Kurang GG apa coba Pemanah gua ada berapa nih Gila Hampir 100 coy Oke Kita akan jual-jualin Dan gua akan Menyerang mereka Menggunakan apa ya Arabian swordsman Atau Masalahnya mereka Kenceng banget larinya coy Apa pake assassin ya Assassin aja kali ya Assassin deh Assassin coy Oke Oke Assassin akan gua buat Dan game speed Akan gua buat fresh aja Oke Oke Mulai nih Mulai nih Kampret nih Oke Oke A message from the Kedus Attack the crusader Peaks Nah kan 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 Oke 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 coy Siap siap coy Oke Oke Langsung kita ajar nih Yuk kita akan nyerang yuk Dan kita akan save lagi Di woyo Langsung kita save coy Buset ada si wolf nih Gila banget sih Nah kan 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 Ini nih Yang gua bilang nih Ini nih yang gua bilang nih coy Sangat-sangat ganggu banget Slave nya coy Asli Gak bohong gua Slave nya hampir ngekill Hampir ngekill Ini gua tuh Oke Kita akan langsung ngekill lagi nih Oke Yuk Langsung kita kill yuk Oke Bisa yuk Asli Asli Oke Dan mereka sekarang Wah gila Oke coy Mau gak mau nih Gua akan Sedikit demi sedikit Maju nih Waduh Ternyata Ternyata disitu Udah mulai kena panah coy Gua harus ngekill dulu nih Calculating Oke Kita kill dulu Duh Gak ada yang kena dong Kena satu Kena satu coy Oke Oke Ancur kau Yuk langsung yuk Oke Oke Bisa yuk Ada yang manain gua gak sih Gak ada ya Wah kena coy Kena coy Ini lumayan Ngeselin banget sih Ayo bisa yuk Kita ajar lagi coy Ini kenapa pada Oke Berarti disini gak nyampe coy Oke Gua akan langsung maju lagi aja Oke Maju lagi Langsung kita hajar coy Langsung masuk aja coy Langsung masuk aja coy Oke Kena misi dari kuburus We need supplies my friend Oh Oh Hampir aja coy Gua udah merasa tuh Kayak ada yang salah gitu Hampir aja kebakar pasukan kemana gua Mati konyol gitu Oke Gua mulai hajar lagi Kau pergi dari kastilku, Wigling. Kau seperti peluang yang menguruskan. Kau pergi dari kastilku, Wigling. Kau seperti peluang yang menguruskan. Engjinir di servismu, kembali ke tempat. Gw maju lagi dan sekarang kita akan langsung ngajak lagi coy. Wah bisa udah coy coy. Wah udah nih, easy parah coy. Udah. Nah kau. Langsung ke sebelah sini aja deh. Oke. Nah ya, langsung dua hancurnya coy. Ini akan gua ajar deh nih. Udah ya, kelar ya ini ya. Nah, mau ngapain lho. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Gak. Oh, oh, oh. Raja gua ikut, ternyata. Raja gua ikut dong. Oke coy. Akhirnya. Akhirnya, gue bisa ngehajar dengan tenang nih harusnya nih. Oke, dan sekarang saatnya kita untuk ngehajar cuy. Oke, udah kelar akhirnya. Akhirnya kelar cuy. Raja gue ikutan dong tadi. Gak sengaja gue klik anjir. Dan sekarang kita tinggal ngehajar dia nih. Ini gue hancurin-hancurin dulu aja deh. Udah, udah easy cuy ini cuy. Satu musuh udah bisa kita kuasain nih. Oke. Langsung kita ajar yuk, Kalip yuk. Mampus kau ya, Kalip ya. Wah, anjir. Dia pake manjat dong. Manjat. Kenapa manjat? Astaga, assassinku. Kenapa manjat? Disitu dong. Aduh, matikan asasinnya cuy. Manjat dong dia. Oke, gue akan pake ini. Pasukan mahal nih. Aduh. Manjat dong. Masih ada perlawanan cuy. Masih ada perlawanan ternyata. Oke. Gara-gara kekonyolan assassin kita. Yuk langsung yuk. Game speed very fast. Ini harus gue hancurin. Oh gila, masih banyak duit apa gimana ada dia? Apa yang dia lakukan? Rishogah. Ain al-Adul. Abis dong. Meskipun dari kakak-kakak. Kita butuh penyelitian, teman-teman. Aduh, penyelitian. Aduh, penyelitian. 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 Selamat, kita datang di luar ke gerbang Tiran. Sekarang, kita tidak mau dong dia. Yaudah coy, kita sendiri aja coy. Ya ampun, gak kena dong. Please. Kena dong. Astaga, gak ada yang kena coy. Aduh. Sumpah, suram banget. Oke, hancur akhirnya. Yuk, langsung yuk. Kita hajar lagi yuk. Oke. Oke. Astaga, ini pemanah dari mana sih cuy? Sumpah, gue bingung. Ini pemanah dari mana? Tiba-tiba. Apa dari sini? Cepet banget, sumpah. Oke, tinggal tiga dong. Ah, yaudahlah. Buat lagi deh. Aku sangat pusing. Waduh. Asli. Bentar, bentar, bentar. Gue harus ngancurin ini lagi nih. Dan gue harus pakai pasukan yang ini deh. Gak bercanda deh. Yuk, pakai Arabian Swordsman. Ini kemana dah. Ini kenapa gak bisa buat coy? Troops gue udah banyak. Udah maksimal. Ada-ada saja ya. Ya sudah. Kalau begitu gue akan langsung nge-kill dia pakai pemanah gue deh. Yuk. Kita kill yuk. Pakai pemanah gue coy. Oke. Aduh, gue gak ngerti dah. Bisa apa enggak nih? Tuh, lelah tuh. Bener-bener gak berkurang dong. Dan akhirnya mati juga itu orang. Kampret, kampret. Muter, muter. Malah ngedance anjing. Oke. Udah, udah, udah. Udah. Oke, dan di sebelah sini ada perkampungan yang bisa gue kuasai. Lumayan. Dan gue akan mencoba untuk... Dia minta apa sih? Oke, gue kasih. Dan gue akan minta dia untuk nge-kill ini deh. Oke coy. Kita kembali lagi coy. Kita kembali lagi coy. Kita kembali lagi dan gue akan buat pemanah lagi. Lebih banyak. Dan game speed kita buat very fast lagi. Oke. Pemanah sudah sangat-sangat banyak sekali. Ini ikutan lagi nih raja gue nih. Tuh kan hampir lagi ikutan coy. Oke. Sudah mulai dan gue sekarang akan ngebuat... Arabian Swordsman. Nah. Dan di sebelah sini kita udah dapet pemukiman baru ya. Lumayan tuh. Bisa kita jual gak nih? Lumayan banget dah. Udah yuk kita buat yuk. Oke, disini ternyata ada... Gabungan pasukan. Jadi gue harus... Manual. Oke. Dan gue akan buat... Trebuset. Banyak banget. Oke. Dan langsung coy. Kita hajar coy. Yuk langsung kita hajar yuk. Si red yuk. Red mah easy harusnya yuk. Yuk bisa yuk. Langsung kita hajar coy. Dan game speed kita buat fast ya. Jangan lupa. Oke. Mulai. Dan ini pasukan dari si... Ini ya. Dari si Wolf. Gila rame banget pasukan Wolf. Oke. Gue akan langsung maju lagi. Masukan dari si Wolf. Rame banget. Dan gue akan langsung maju lagi. Oke. Oke. Mencoba menghajar gue lagi ya. Dengan buff segala macem ya. Dan sekarang saatnya kita ingin menyerang ya kan. Tapi gue harus memastikan dulu nih. Ini aman dulu nih. Jangan sampai kenapa-napa gitu coy. Maksud gue. Bahaya banget gitu. Oke. Kita akan langsung maju nih ke sini. Aduh. 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 Gila rame banget ini orang. Masukannya. Gila rame banget coy. Gila tiba-tiba ada. Kayak ginian banyak banget. Oke. Bisa bisa bisa. Dan sekarang saatnya kita ngehajar coy. Oke. Bisa yuk. Mulai diajar nih sama si Slavking. Sangat-sangat ngebantu banget. Terus gue juga akan mencoba ngehajar deh. Kita ajar ininya ya. Oke. Oke. Langsung setengah coy. Oke. Langsung naik ya. Udah. Udah cukup. Langsung game speed. Tapi bohong. Normal aja dah. Oke. Pemana langsung maju coy. Oke. Akhirnya. Meninggal nih orang. Sumpah. Gue udah kayaknya udah nyurut mereka. Nggak. Nggak ini dah. Oke. Akhirnya. Akhirnya coy. Red meninggal coy. 250 dan 333. Oh iya bener. Ternyata kalau misalnya kita ngekill raja. Itu kita dapet jatah jumlah pasukan coy. Sama kayak di stronghold yang pertama gitu. Oke. Dan sekarang gue akan menambah lagi. Jumlah pasukan gue. Sekarang kita akan ngelawan wolf. Masalahnya coy. Dan wolf. Bener-bener sangar banget gitu. Gue harus bersiap-siap banget nih. Dan sekarang saatnya kita nyerang wolf ya. Oke. Dan gue akan save dulu. Oke. Kita save di boyo. Kelar ya nggak? Gue save. Gue dimana ya? Gue tag dimana ya? Oh disini nih. Dari sebelah sini enak coy. Oke kalau begitu. Gue akan nge-tag dari sebelah situ aja tuh. Bisa sih harusnya sih. Harusnya bisa sih coy. Bisa sih harusnya sih. Yuk. Kita akan attack. Si wolf. Udah gue save ya. Oke. Dan ini tetap. Oke. Bisa yuk. Langsung ke sebelah sini yuk. Ini ada ini sih. Ada dua ini sih coy. Yang rada-rada gimana gitu. Oke. Kita akan ngeliat. Kira-kira dia bisa manah gue nggak disini. Nggak ya. Nggak bisa ya. Masih kesini. Oke. Masih aman coy. Masih aman coy. Oke. Kita langsung berhadapan sama crossbow dong. Yang gila emang orang ini. Punya pasukan gini amat ya. Kelas berat semua anjir. Kelas berat semua anjir. Gila. Gila nggak kuat coy. Back coy. Hit and run. Hit and run. Gila rame banget anjir. Rame ternyata. Oke. Hit and run aja coy. Hit and run aja coy. Nggak usah tuker damage lah. Nggak usah tuker damage lah. Oke. Hit and run. Nah kan tinggal dua kan pasukannya. Sayang banget kalau tuker damage gitu. Oke. Kelar. Oke. Di sebelah sini ternyata ada slave king yang udah mulai menyerang juga. Woh. Ada jebakan kayu. Mantap. Oke. Oke coy. Kita akan langsung maju yuk. Oke. Kita akan langsung maju. Dan sekarang saatnya kita untuk ngehajar ini coy. Yuk kita hajar yuk. Gila harus tahan badan sih ini. Oke. Hancur. Oke. Hancur. Oke coy. Bisa coy. Bisa yuk. Bisa yuk. Oke oke. Ini coy. Ini coy. Gila langsung sekarat semua anjir. Oke. Hancur. Ke sebelah sini. Oke. Aduh gak hancur dong. Please yuk bisa yuk. Please yuk bisa yuk. Gue akan langsung ngebuat lagi. Mantlet. Mantlet. Mantlet kita buat coy. Ya ampun gading. Astaga. Ini kenapa. Astaga tinggal empat dong. Nah hancur. Tidak. Tidak. Kau pelakon gue seperti pelakon itu sendiri. Setelah. Oke. Siap-siap. Kita akan langsung ngehajar lagi. Bisa gak nih? Oke bisa yuk. Dan mantlet gue udah nyampe lagi. Mantap. Oke bisa yuk. Apa yang bisa yuk? Kalkulasi. Oke bisa yuk. Yuk mantlet yuk. Kau butuh sesuatu. Oke hancur coy. Langsung maju coy. Atau mesin dari kerajaan. Kita butuh penerbangan, kawan-kawan. Jalan keluar. Dari mana yang diletaknya coy? Wah anjir. Ternyata dong. Oke. Siap. Kita akan lajar langsung coy. Oke. Dan sangat-sangat ngebantu banget nih Slavking gue nih. Gue akan langsung mengirimkan pemanah juga deh. Pemanah yang ada di sebelah sini gue kirimin. Dan gue akan buat lagi pemanah baru. Recruits needed, sire. Your mark, sire. Oke. Kemana baru coy. Ini gue harusnya gue bakar sih ya. Kalau misalnya gue buat siege camp disini bisa gak sih? Oh bisa coy. Gue akan mencoba ngebakar coba ya. Kita akan mencoba ngebakar coba coy. Oke. Kita akan mencoba ngebakar coy. Sekarang. Oke. Hati-hati. Oke. Kebakar gak nih? Kebakar coy. Wuh. Wuh. Ya. Kalau misalnya masih kalah sih. Gue gak ngerti lagi sih tapi. Masalahnya ini udah bener-bener. Ini ngapain dah tetangga gue. Ada aja gitu. Gue lagi rekaman. Ada ini coy. Sorry ya. Kalau misalnya ada suara gebukan tembok. Segala macemnya. Tetangga gue sepertinya ada. Ini keperluan. Gue ngerti ngapain. Oke. Gue akan langsung hajar lagi nih. Ini bisa gak? Bisa gak sih ini? Gak bisa dong. Oke ini bisa coy. Oke. Bisa kita hajar coy. Dan gue akan pake warwolf deh. Coba ya. Ini warwolf ini kan GG gitu. Langsung hancur gitu kan. Langsung kita ajar coy. Oke. Oke 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 oke. Kita akan langsung ajar. Ini langsung gue ajar nih ya. Ini warwolf coy. Yang tadi ngejebol tembok gue tuh. Langsung ini coy. Asli ini kuat banget sih. Warwolf ini. Bener-bener didesain untuk ngelawan wolf kali ya. Dan gue akan buat lagi. Mantlet. Tenang aja mantlet gue udah banyak banget sekarang. Oke. Udah mulai nih. Aduh aduh. Kenapa pula? Tuh lu liat tuh. Secepat itu coy. Diratain nama mantlet. Eh mantlet werewolf. Oke. Oke coy. Ini hancurin dulu sih. Oke. Udah coy. Gila gak tuh airwolf. One wolf. Salam mulu gue. Oke gue akan ngajar ini deh. Udah kelar. Akhirnya misi ini cuy. Oke. Game speed gue buat very fast. Dan akhirnya kelar coy. Waduh. 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 Rame banget. Belum coy. Belum. Belum. Belum kelar. Belum kelar. Belum kelar ternyata rame banget anjir. Gue baru sadar. Gue baru sadar anjir rame banget. Gila rame banget ternyata. Baru sadar gue. Dan kita minta. Aduh malah ngetek itu lagi. Aduh. Nah. Lu ngetek siapa? Yes. Yes aja. Aja. Yes. Yes. Aja gitu. Oke. Kalau gitu. Gue akan buat lagi. Kita buat lagi coy. Oke. Jadah maaf. 26 pasukan. Langsung kita majuin aja. Gila. Ternyata disini. Rame banget pasukannya. Gue baru sadar. Oke. Oke. Masih bisa dong. Masih bisa bertahan dia coy. Dan gue gak mau pake pasukan gue ya. Pasukan pemana gue karena emang terlalu kuat gitu. Untuk wolf sepertinya. Oke. Kita cicilin aja coy. Ini udah mau sekarat nih. Gue cicilin nih. Dan ini game speed very fast ya. Gue cicilin aja dah. Oke. Dan game speed gue buat normal. Sekarang saatnya kita majuin coy. Kita majuin sekarang coy. Asli ancur dia. Yuk. Kita pake pemana yuk. Rame banget. Sampai gepeng-gepeng pasukan gue. Oke. Langsung kita gebukin coy. Dimana nih. Sampai gak keliatan dia. Oh ini. Ini dia coy. Kita kill dia coy. Sih lama banget ya. Gak kelar-kelar gitu. Gila udah kayak. Ini anjir. Apa namanya? Dinasi warrior gitu. Basara gitu coy. Satu orang bisa ngelawan. Ratusan orang gitu. Oke. Ya ampun. Belum mati dong. Wow. Dan pasukan gue juga. Yo ampun. Santui banget jalannya. Gila ini ngapain coba. Pasukannya slave king. Dan akhirnya mati coy. Astaga. Lama banget ya. Oke. Jadi gitu coy. Lumayan tricky misi ini. Yang jelas kita harus. Ini sih. Mengamankan jalur batu itu sih coy. Itu penting banget sih. Oke. Jadi gitu coy. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya coy. Terima kasih coy. Kem. Kapitän. Kame.